Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Menjawab pertanyaan masuk masih seputar jual beli emas Ustadz izin bertanya Apa hukumnya membeli emas dengan cara online Yang mana saya menyimak ada seorang ustadz di videonya mengatakan Kalau beli emas secara online itu tidak termasuk riba Disebabkan waktu yang dibutuhkan untuk pengiriman tidak terlalu lama Benarkah demikian? Ya, tentang masalah ini Kita harus berhati-hati karena emas adalah Satu dari enam jenis barang ribawi Yang kita harus benar-benar berhati-hati Jangan sampai jatuh ke dalam dosa riba Karena riba adalah dosa yang sangat besar Yang Rasulullah SAW masukkan kepada As-saba'ul maubiqat Tujuh dosa yang membinasakan Setelah Rasulullah menyebutkan syirik kepada Allah Sihir membunuh manusia Dan urutan keempatnya adalah Aqlul riba Memakan harta riba Dan tentang dosa riba ini Allah SWT mengancam dalam begitu banyak ayatnya Di antaranya Ini adalah firmannya di surah Al-Baqarah Ayat 275 Allah SWT berfirman Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta riba Itu tidak bisa berdiri Kecuali seperti berdirinya seseorang yang kerasukan setan Karena sebab penyakit gila Sebagian ulama menjelaskan tentang makna ayat ini adalah Bahwa orang yang terbiasa atau telah makan riba Maka dia akan seperti perilakunya orang gila Rakus, tamak Dan melakukan hal-hal yang Diluar akal Orientasinya semuanya dunia, dunia, dunia Karena dia tergila-gila dengan dunia Itu mengapa kalau kemudian kita Selalu memikirkan dunia Maka waspadailah boleh jadi Kita telah memakan harta riba Atau banyak memakan harta riba Baik kembali kepada pertanyaan Menjawab pertanyaan ini Kita akan angkat beberapa fatwa-fatwa para ulama Karena kapasitas saya disini Bukan untuk berfatwa Saya akan menukil fatwa para ulama Di antaranya adalah Syekh Saleh Al-Munajid Dalam fatwa al-Islam As-Sual wal-Jawab Beliau mengatakan Menurutku bahwa jual beli emas Dengan perantara lewat internet Tidak memunyai syarat Tangan ke tangan Karena dalam jual beli internet itu Engkau mengirimkan uangnya Dan baru menerima barangnya Setelah beberapa waktu Kalau memang demikian Cara jual beli online Maka jenis jual beli seperti ini Tidak boleh alias diharamkan Dalil pengharaman para ulama Para pemirsa sekalian adalah Adanya asar Riwayat Dari beberapa sahabat Bahwasanya Sahabat Malik bin Aus Radiyallahu Yang mendatangi beberapa sahabat Yang disitu ada Tolhah bin Ubaidillah Ada Syedina Umar bin Khattab Dan lain sebagainya Kemudian dia berkata Siapakah kalian Yang memenukar dirham-dirhamnya Dengan dinarku Maka sahabat Tolhah mengatakan Berikan dinarmu kepadaku Aku akan suruh pembantuku Nanti mengantarkan dirham-dirhamku Untuk dirimu Maka mendengar ini Syedina Umar bin Khattab mengatakan Jangan begitu Demi Allah itu tidak boleh Kata Syedina Umar Engkau segera berikan dirham-dirhamnya Atau engkau kembalikan emasnya tadi Kepadanya kembali Berdasarkan riwayat ini Maka mayoritas ulama mengatakan Jual beli emas secara online Tetap tidak dibolehkan Karena adanya mudah Adanya jarak waktu Dan ini sekaligus bantahan Atas kalangan yang mengatakan bahwa Jual beli emas secara online itu Tidak mengapa Karena waktunya hanya sebentar Hanya beberapa hari saja Kalau hitungan beberapa hari Itu menjadi dalih Bahwa boleh jual beli secara online Tentu Syedina Umar Tidak akan melarang sahabat Tolha Karena waktu yang dibutuhkan Bukan sampai beberapa hari Bahkan hanya beberapa jam Itu saja sudah dilarang oleh Syedina Umar bin Khattab Sehingga Pendapat yang tepat Yang kuat adalah Bahwa jual beli Dengan cara online Termasuk Tidak memenuhi kriteria Dari tangan ke tangan Lalu adakah solusinya Ada beberapa solusi Yang ditawarkan oleh para ulama Untuk seseorang yang Hendak membeli emas Di daerah lain Yang tidak memungkinkan Dia untuk bertemu Dalam waktu yang dekat Yang pertama adalah Lewat wakil Dia menyuruh seseorang Yang lebih dekat Yang bisa menjangkau Tempat penjualan emas tersebut Dan kemudian Membelikan untuk dirinya Dan setelah itu Karena itu adalah Emasnya Kapanpun boleh dikirimkan Dan dia selamat dari riba Kiat yang kedua Yaitu Tidak dengan membelinya Dengan uang Tetapi dengan barter Ini bisa menyelamatkan Seseorang juga Keluar dari riba Ketika membeli emas Misalnya apa Dia menukar emas itu Dengan sepeda motor Dia menukar emas itu Dengan Tanah Dengan Barang Atau mungkin Emasnya ditukar Pakai buku Pakai kitab Nah ini kalau mau keren kan Penjualnya Kalau dia mau kan gitu ya Demikian semoga yang sedikit Bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh